eh di Makassar kita transit ganti pesawat ya ini jam 2 pagi kita naik pesawat Lion nih ke akhirnya sampai di bandara kais kaisipo ya biak nih pertama kali saya menginjakkan caki di Papua di biak nih dan disambut dengan gerimis mengundang Alhamdulillah tapi barusan penerbangan lancar banget ya selamat datang biak wah luar biasa nih kita gaskin nanti kita lihat Tour de Biak 2024 ini ya mantap gaskin guys kita sudah dijemput ini sama Bang Heto Wah ini Gweser juga katanya ya hahaha mantep ini sama Gweser juga oh kenapa nggak ikut aduh konsumsinya nanti hancur banget hahaha bagian konsumsi oke aman kalau begitulah ada bagian konsumsi kaskin ya ini kita sudah mendarat dan mau ke hotel nih kita makan dulu gas 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 ini sudah nah di mobil kita bersama Bang Heto dan Mbak Siti ya oke kita cari sarapan guys kebetulan ini lagi cuacanya kalau menurut saya sih bagus ini mendung-mendung gini dingin lah sesuai seperti di Bandung hahaha gaskin kita sarapan oke kita bermain dulu nih ke Raja Ampatnya Biak ini namanya Raja Tiga ya Oh Ampat itu empat berarti ya Hah Oh ini Raja Tiga kenapa disebut Raja Tiga Oh ada tiga pulau nya Oh Raja Ampat ada empat luar biasa guys lihat wuuh mantap mantap sekali guys iya luar biasa pemandangan di luar biasa pemandangan di luar biasa pemandangan di luar biasa Raja Tiga Raja Tiga Raja Tiga ini luar biasa nih kenapa disebut Raja Tiga ini saudaraan sama Raja Ampat ya kalau Raja Ampat itu pulau nya ada empat ya kalau Raja Tiga ini pulau nya ada tiga ini mirip dengan Raja Ampat luar biasa nih luar biasa ini airnya jernih banget lu ke sana wah ini pemandangannya pemandangannya piu banget dah aduh piu banget ini piu banget mantap Oh ini kalau dilihat dari atas ya kita nanti Oh udah bikin tadi video yang dari atas mantap sekali ya ini kalau dilihat dari sebelah sana juga ada spotnya satu lagi itu yang putih-putih disana itu bagus banget wuuuh oke kita kesini sekarang ya wah mantap guys mantap guys pemandangan piu banget nikmat apalagi yang kau dustakan dengan pemandangan seperti ini siapa yang nggak mau ikut tur de biak coba aduh menyesal banget nggak mau ikut tur de biak datang ke sini ke teman-teman tur de biak luar biasa Oh ini lagi mancing-mancing tuh Oh iya tuh ada yang gedenya tuh Oh mantep guys ya kita lihat nanti ikan-ikannya yang disitu tuh gantar ya pen itu ya pulau ya pen Oh yang gede disana itu pulau ya pen guys pulau ya pen waktu ada yang berenang disitu tuh oh oh tadi disini ada ikan-ikan tawar ikan-ikan air tawar edun loh air payau ya air payau ya tuh deh ah mantep guys ini kolamnya ada beberapa nih kolamnya yang sini ini agak keruh ya tapi yang di sini ceri banget ini ada ada penyuknya di sini tuh ada kurang-kurangnya tuh weh tapi ada ikan mas di sini bercampur dengan ikan laut mantep guys lihat wala bercampur dengan ikan laut ini banyak lagi di sini ini banyak lagi ya di sebelah sini ada lagi nih sebelah sini lebih jernih lagi lebih jernih di sini lebih jernih lagi di sini lebih jernih lagi oke 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 C'mon 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 nah lihat tuh ya tuh ikannya ikan laut semua guys ikan laut semua guys di sini aja juga penyuk tuh penyuknya lagi keluar tuh 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 wuuu guys mantep oh ini mamanya nih mamanya yang sama bapaknya ini yang ternak di sini ikan-ikannya jadi nangkap dari laut yang bertelur disimpan di sebelah sana ya sebelah sana kalau udah besar simpan ke sini nih wah ini biasa kalau seperti ini bubara-bubaranya itu ya musim apa nih bilang kalau air musim musim lumut ya ada lumut berterur di lumut baru banyak ikan marona ke darat Oh di lumutnya itu lumutnya yang diangkat dimasukin ke sini ya Oh oke 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 buuh mantep Mama udah tinggal berapa lama di sini lahir di sini Mama Oh oke Oh Bapak orang sini Iya Iya Wah hebat ini pemandangannya bagus pagi-pagi-pagi ya ini pagi hari di Biak pertama kali saya mau quest di Biak nih ya kita lihat keseruannya yang bersama-keser di Biak ya ini ada MBA Cycling Club luar biasa nih MBA itu apa oh Manokwari Bike Association Wah mantap luar biasa kita ada di depan hotel Swiss Bell Hotel sendrawasi ya ini banyak nih kita mau rute kemana rutenya kemana Ibu hari ini kira-kira berapa kilo hari ini 40 40 udah nyampe sini lagi oke lah cukup lah gue siling gue siling hehehe oke guys kita lihat kemudian keseruannya goes bersama MBA ya Monokwari Bike Association let's go ayo wah sepeda saya oh ini ini sepeda saya udah dipinjemin dari Bu Dr. Sitin hehehehe mantap let's go lah kita ngegas oh makong ya aduh nggak bawa sepeda jadi kita goes lah hehehe oke oke let's go let's go oke guys selamat pagi kita sudah jalan goes perdana saya di Biak bersama MBA oh itu disini menjadi guide kita nih mencari jalur-jalur yang menyenangkan disini dengan view yang pemandangan banget hahaha Ibu Mar mantap luar biasa di belakang kita para punggawa goeser Papua nih luar biasa ya kita mau menuju ke bandara ya ini kayaknya landasan ya ini samping kiri kita ini oh iya 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 makanya landasannya panjang ya karena pesawat-pesawat besar yang kesini ya dan karang terbuat dari karang dari karang wah mantap ini ya kalau dulu katanya pesawat-pesawat yang mau pergi ke Amerika kayak lubang 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 ini awas lubang ya mereka transit dulu di biak kalau sekarang udah nggak jadi biak sedikit eh susah penerbangannya ya untuk domestik maupun ke luar negeri oke mantap luar biasa wah ini bandaranya dan kita di depannya ini langsung laut ya bandaranya samping laut nih oke kita mau foto-foto disini kayak ya wah bagus tuh ya wah bagus tuh langsung ya langsung ya hahaha ayo kita foto-foto kita foto-foto luar biasa mantap posisi foto dulu mantap luar biasa satu dua ini dia miti gerbang Transkaisepo wah matahari oke banget di belakang ini ciamik ciamik asana biak ini asana ini apa oh hotel oke ini kita mau perkenalan dulu nih dengan para bikers dari Papua oke kita mulai dari belakang oke guys kita kenalan dulu dengan para goeser dari Papua nih Om namanya siapa Om Santoso Santoso usianya berapa Om 48 48 48 seumuran sama saya Om siap asli dari biak atau dari mana Manukwari Manukwari tinggal di Manukwari sekarang Manukwari PBBC KKS Papua Barat weh Papua Barat siap siap ya kita tanya lagi satu lagi Om namanya siapa Om Agung Agung usianya berapa Om Agung masih muda ya berapa tuh masih muda 49 49 wah ya masih muda masih muda oke asalnya dari mana nih Om aslinya saya Jogja oh Jogja terus tinggal di Manukwari lahir besar di Manukwari lahir besar di Manukwari sudah jadi orang Papua oh gitu lahir di Manukwari Manukwari oh besar di Manukwari mantan istri dan anak aku di sana oh gitu ya 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 sekarang tinggal di Manukwari tinggal di Manukwari mantap luar biasa siap semangat terus Om ya Om oke ya kita sambut lagi satu lagi nih om namanya siapa Om Ravik Ravik asalnya dari mana Luguk Bangke Sulawesi Tengah oh tinggal di sekarang sekarang tinggal di sini tebek di tempat hahaha di biak di sini siap luar biasa oke semangat siap ini ada Om satu lagi om namanya siapa Om Wardi oke asalnya dari dari Manukwari usianya berapa Om menjelang 63 wah menjelang 63 siap luar biasa semangat terus semangat Manukwari mantap nah ada lagi dua Goycer oke perkenalkan diri namanya siapa usia berapa asal dari mana padrul Kang asal dari Manukwari usia 20 mantep masih pijik om perkenalkan Om ya dari Manukwari ya umur 44 44 masih muda mata luar biasa gas gas oke kita ke depan sekarang wah ini ada Ibu Mar Ibu Mar boleh perkenalkan diri nama usia dan asal dari mana hahaha nama Mariani ya usia udah 44 oke asalnya dari lahirnya di Makassar sih tapi lama tinggal di Biak wah luar biasa sekarang di Manukwari Manukwari ya wah luar biasa ini Ibu Bos ini Ibu Bos hah ya terima kasih nih Ibu Mar udah ngajak saya the tour de Biak ya mantap terima kasih sihat selalu Ibu Mar kasih semangat oke ya kita ke depan wah ini ada Goeser dari mana kita perkenalkan dulu om sebutkan nama dari mana dan usia berapa saya dari Manukwari usia saya sekarang 36 ya namanya namanya Den Bagus Den Bagus luar biasa oke perkenalkan diri satu lagi itu ya nah tuan rumah kita di Biak umur masih bujuk-bucuk lah 28 oke mantap ini guide kita nih Goeser Biak nih luar biasa ya itulah penggawa Goeser Papua kali ini yang besok mau ikut tour de Biak let's go semangat semuanya let's go oke kita dapet formasi rapih nih wah jalanannya sepi mulus masih pagi ini masih sejuk wuih come on let's go sangat bersemangat sekali nih Loes di Biak karena kita ini komplek Auri oke kita masuk ke Dermaga nih wuhh asik banget Kasumasa Beach Amau KBS wah ini Sel Teluk Sendrawasi wuhh mantep ya ya ini terbaganya nih ini ini kapal-kapal besar disini ya mantep ini wah ini bangunannya luar biasa ya guys kita sedang healing kesini luar biasa memang pemandangan Biak edan banget edan 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 wuhh oke ini om tadi kita sudah perkenalan semuanya om yang belum perkenalan nih om usia berapa namanya siapa malu malu kalau disebutin 3B berat badan berat badan berapa sekarang berat umur berat badan berat dosa 3B 3B ya 3 berat ini berat umur berat badan berat dosa luar biasa ya guys kita sedang berada di namanya 3B aja berat umur berat badan om Tyson 2b waduh asyik barusan nih kebud nih si om baru baru ah aduh seperti ya harus tembucan kita enggak langsung bernilai jalan luar biasa wah ini kebuter apa di belakang kita ni ini kayu-kayu besi kayaknya ya itu ya di sini ada kayu besi yang direndam air makin makin kuat kayak besi kemana pulang lanjut-lanjut Oke healing healing luar biasa mantep ini mantep-mantep bukti otentik kita masih foto dulu di sini oke mantap asik banget ya kita foto pulang belum ini baru 20 kilo juga kurang kayaknya oke kita kemana lagi lah come on let's go uh ini asyiknya pemandangan sini nih asyik banget huuuh oke kita bersama di sini ya kita menelusuri jalan-jalan di biak samping kanan kita ini markasnya TNI AU panjang banget dari tadi tuh dari belakang sana luar biasa ini maskas markas besar komando TNI Angkatan Udara hahaha wah mulus banget nih enak banget guys di biak nih oh asfaltnya pantai ini angkatan laut nih disini tadi angkatan udara memang biak ini dikuasai oleh TNI angkatan laut angkatan udara dan angkatan darat sini berkumpul semuanya luar biasa nih samping kita pantai kita mau ke Jawa Goa Jepang arahnya ke kiri ada tanjakan katanya lumayan terjang hahaha ya ini sejarah Goa Jepang cukup menarik disini waktu Perang Dunia kedua dulu kita lihat goanya seperti apa oke kita ke Goa Jepang agak horor dikit lihat tanjakannya nih menuju Goa Jepang yang lumayan tuh uh terjal wih wih tanya-tanya terjal eh pertama kali menjajal tanjakan di biak lumayan nih ah bagus juga pemandangannya lumayan 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 wah di depan kelihatan laut kayaknya mantep nih asiknya coba kita lihat wuh wuh wah view nya dapet view nya dapet oke ini dia objek wisata Goa Jepang biak wuh karena matahari nggak kelihatan nah ini dia oke ini sejarahnya katanya waktu Oh ini ada bomnya nih ini dibom nih gua ini dibom waktu Perang Dunia kedua dulu jadi waktu Jepang udah kalah kayaknya tentara-tentara Jepang bersembunyi disini katanya ada sepuluh ribu tentara disini nah sepuluh ribu tentara bersubunyi disini dan ketahuan oleh sekutu akhirnya gua ini dibom dan yang meninggal sekitar tiga ribu orang katanya disini wah mengerikan ini kita lihat ini bomnya nih wuh gila oh iya let's go kita lihat ya ini kita bawa masuk ke dalam senjata-senjatanya ada disini pagi Om wah biasa ini senjata-senjata Jepang dulu nih wuh disana ini dia bukti sejarah ini ada kendaraan jeep disini salah salah bentar ini dia senjata-senjatanya wah granat juga disini wah ini granat masih hidup lah ini bahaya guys ini hahaha ini jeepnya wah itu bom atomnya kayaknya itu tuh hah bom atomnya ada disini gila wah ini bom semua ini ini bom wah ini peninggalan-peninggalan secara terang dunia kedua nih gila wah ini yang waktu itu dibom hancur itu ada mesin pesawat disana yang hancur wah guys mengerikan disini ya kita lihat gua nya kemana nih gua nya gua nya sebelah mana ya ke sana ya oke masuknya kesana oke botol-botol minuman atau obat-obatan disini nih sejarah ini sejarah oh ini pesawat bunuh dirinya nih kamikaze pesawat pembom milik Angkatan Laut Jepang kamikaze jadi Zero tahun 1904144 ini dia nih ini dia pesawatnya guys buah ini juga ini apanya nih senjata nih ini dia gua nya guys inianiu ví but mah wah 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 Crok kita masuk ke自己 oh ini dia guys ini dia guys ,guanya guys ini yang dibom ini nih yang dibom ini kayaknya ini bekas bomnya ya ini bolongnya bekas bomnya di bom sini wah gila gila ini dia Goa Binsari Biak selamat datang kita masuk kesini ya ini Goa Jepang licin deh harus dibuka kayaknya kita buka aja ini dia Goa Binsari Biak ini Goanya nih ini Goa Jepang luar biasa cukup mengerikan ini lumayan besar Goanya dan lumayan di tengah hutan rimbun dulu cukup dalam ke bawah wah ini bikinnya kayak apa dulu ya apa ini Goa yang memang sudah jadi seperti ini apa bikinan kayaknya Goanya udah jadi begini ya bukan bikinan ini Goanya dulu ada 10 ribu pasukan Jepang disini yang bersembunyi disini wah ini kebayang 10 ribu ngumpul disini kayak apa kita turun masuk ke Goa dalam ini dalam eksotik banget ini Goa nih eksotik kegiatan kita momen untuk memperingati terjadinya pemboman dulu jaman perang dunia ini ada duta besar Jepang untuk RKI masuk kesini ngasih karangan bunga disini jadi memang sejarahnya luar biasa ini sejarah kelam asik Alhamdulillah kita bisa jalan-jalan kesini melihat sisa-sisa sejarah perang dunia ke-2 dulu ya tahun 40-an gile monumen-monumen foto-foto sejarahnya ini orang-orang Jepang yang dulu ini petak-petaknya kuah Jepang orang-orang Jepang petak penyerangan tentara sekutu pada tanggal 27 Mei 1944 di Biak ini jenderal McArthur tokoh paling berpengaruh pada perang dunia ke-2 tahun 41 wuih oke wah luar biasa mantap ini perintilan-perintilan di jaman itu ada disini mak oke guys ya di sejarah masih ada luar biasa ini kita sudah jalan-jalan ini gue Siling kesini ke gua Jepang kita bagian pulang sekarang let's go sekian dulu guys perdana saya di Biak bersama para guys dari Papua di Manokwari oke see you di next video terima kasih semuanya udah bisa guys bareng nih mantap guys bareng guys happy